Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan vlog saya kembali teman-teman ya masih ingat dengan jagung ini teman-teman ya ini adalah jagung yang saya tanam susulan kemarin ya saya kemarin puluh panen itu bulan Hai Desember ya Desember akhir ya sekitar tanggal 20-25 itu dan kemarin dapat harga yang bagus teman-teman ya karena saya jual di awal Januari kemarin itu dapat harga 7 setengah teman-teman ya kering dan 6500 itu yang apa eh basah langsung selep itu jadi saya panen kemarin itu melayani tiga apa pembeli ya teman-teman ya dari peternak dari pengepul dua dari peternak dan edu ya satu dari pengepul nah ini ya ternyata sudah seperti ini teman-teman ya ini di mt2 ini saya sudah bulan Maret sudah panen ya mungkin teman-teman baru mau tanam ini di mt2 ini ya baru mau tanam rata-rata begitu tetapi saya sudah ini tanam yang ketiga teman-teman ya dibawahnya saya juga sudah tanami teman-teman ya jadi saya santai untuk menyikapi harga jagung yang belum juga stabil ya teman-teman ya karena masih di level yang sangat rendah mungkin nanti bulan April atau ini nanti ya Maret pertengahan itu sudah mulai bagus ya jadi nanti saya panen di usia yang bener-bener tua sekalian deh agar tidak perlu pe apa dikeringkan lagi langsung kita ambil koba sekalian kobet-kobetnya seperti ini langsung kita spray kita langsung giling ya nah jadi lebih murah biayanya dan apa rendemennya eh bagus ya teman-teman ya ya ini bawahnya sudah saya tanami padi teman-teman ya ya ini ya jadi saya santai tidak harus segera panen karena bawahnya sudah saya tanami jadi teman-teman itu sebenarnya bisa menggunakan teknik seperti ini untuk menyikapi eh apa musim dan yang cuaca dan juga mencari waktu harga yang tepat ya gitu teman-teman ya jadi tidak usah menunggu panen dulu baru ditanam tak pola susulan saja jadi lebih rileks ini teman-teman ya saya juga ini tanam yang kemarin teman-teman ya padi nah ini saya kemarin kan tanam padi eh padi dibawah jagung ya ternyata sudah seperti ini teman-teman nah ini nah begini teman-teman ya sudah seperti ini nyempol-nyempol teman-teman ini sudah kelihatan bagus ya eh mantap teman-teman ya murah meriah nih teman-teman saya saya tanam ini kemarin habis lebih murah dari tanam padi eh jagung saya ya ini begini ya teman-teman saya weh itu eno moni apa ini oh harus di spray ini teman-teman ya karena curah hujan tinggi eno merengi barang uh ini saya spray nantilah ya ada mulai hama mulai ada hama teman-teman ya ini seperti ini wah seperti ini teman-teman ya ini saya kemarin butuh dana hanya satu juta dua ratus untuk tanam dan apa benihnya teman-teman ya murah meriah di keluasan 7000 meter persegi atau kalau orang sini itu bilangnya satu sebau ya teman-teman ya dan ini kemarin pun saya lakukan perlakuan perempelan yang ekstrim teman-teman ya gimana sebelum usianya itu sudah saya rempel ya kita lihat ya teman-teman ya ini apa buahnya dari akibat perempelan saya yang terlalu dini Apakah itu buahnya normal ya kita lihat ya ini ternyata juga sampai pol teman-teman ya ini sampai pucuk ini teman-teman ya pol dan ini juga penuh teman-teman ini tidak kisut-kisut ya tidak kisut-kisut teman aman ya ternyata bagus lumayan buahnya teman-teman ya semuanya lah juga ada yang dua ada yang masih hijau nah seperti ini sudah pasti bagus coba yang kita cari yang ini teman-teman ya Hai tidak normal artinya sudah mulai apa kelihatan menguning seperti ini ya karena ini bisa katakan tidak normal karena ya terlalu dini apa temennya sudah tua eh masih hijau tapi ini sudah tua ini coba ya ternyata juga bagus teman-teman ya ini ya enggak ada yang apa kisut ya teman-teman ya bagus ya ternyata bagus jadi perempelan yang dini yang kemarin saya lakukan ternyata juga jagonya ya buahnya bagus ya ya ini juga bagus teman-teman ya ini mengisi semua tanam susulan tapi hasilnya seperti ini ya saya anggap bagus lah karena ini saya tanam di bawah usia 80 ya di bawahnya itu ini baru usia 100 hari teman-teman ya biasanya belum kering eh belum masih hijau tapi ini sudah kering teman-teman ya karena banyak jamur banyak jamur teman-teman ya tapi alhamdulillah eh walaupun sempat terserang ulap yang ganas bule eh busuk batang ya ternyata ya masih seperti ini Hai rumpunya juga masih sangat banyak dan buahnya juga masih apa baguslah ya hai 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 hai